Duta Besar Israel untuk PBB Kelad Erdan menjadi sorotan, usai menyebarkan nomor telepon pemimpin Hamas melalui sebuah papan. Aksi itu dilakukannya pada sesi darurat Majelis Umum PBB terkait Perang Israel-Hamas pada Selasa 12 Desember 2023. Ada pun tulisan dalam papan yang disebarkan oleh Erdan itu berbunyi, untuk gencatan senjata hubungi nomor yang tertera, minta Yahya Sinwar. Dalam sidang itu Erdan menunjukkan kekecewaannya atas hasil pemungutan suara di mana 153 dari 193 anggota mendesak gencatan senjata di Gaza. Dubes Israel itu menyebut negara-negara yang mendukung resolusi gencatan senjata, sama dengan memberikan kebebasan atas kekejaman yang dilakukan Hamas. Ada pun, sidang darurat Majelis Umum PBB itu menuntut gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas segera dilakukan, setelah 153 negara mendukung seruan agar konflik di Gaza dihentikan. Pemungutan suara tersebut juga menunjukkan semakin terisolasinya Amerika Serikat dan Israel. Sebab dari 190 negara anggota, hanya 10 negara yang menyatakan menolak, sementara 23 negara menyatakan abstain. 10 negara yang menolak resolusi tersebut yakni Amerika Serikat, Israel, Austria, Republik Ceko, Guatemala, Liberia, Mikronesia, Papua Nugini, Nauru, dan Paraguay. Meski begitu, resolusi Majelis Umum PBB ini berbeda dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Sebab resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum. Namun resolusi ini dipercaya mencerminkan sikap dunia yang bisa menekan AS dan Israel. Perang Israel dengan Hamas di Gaza kini memang tengah menjadi perhatian dunia. Perang yang berlangsung sejak Oktober lalu itu telah menewaskan lebih dari 18.000 warga Palestina. Terima kasih telah menonton!